Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengertian Ciri dan Fungsi Bioma Apa itu bioma? Letak geografis wilayah di permukaan bumi yang berbeda-beda serta adanya pengaruh iklim membuat flora dan fauna yang menghuni wilayah tertentu bervariasi dan dapat dikelompokkan Pengelompokan paling besar dari keragaman makhluk hidup tersebut dikenal dengan istilah bioma Bioma juga biasa disebut dengan ekosistem besar dan terdiri atas beberapa macam atau jenis meliputi flora dan fauna dengan karakteristik tertentu pada suatu wilayah Pengelompokan flora dan fauna dalam suatu bioma mempunyai fungsi tersendiri dan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus Suatu bioma ditandai oleh adanya komunitas tumbuhan dan hewan yang khas Kalian bisa lihat di gambar ini, ini adalah salah satu contoh bioma, yaitu padang rumput Bioma juga dapat diartikan sebagai ekosistem besar dalam suatu wilayah yang luas dan terdiri atas flora dan fauna yang khas yang tidak dimiliki flora fauna di wilayah lainnya Sifat khas tersebut membuat kebanyakan flora dan fauna hanya dapat hidup pada suatu lingkungan tertentu sesuai dengan iklim di wilayah regionalnya Di bumi, bioma dapat dikelompokkan menjadi tujuh jenis bioma utama, yaitu hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, tundra, dan taiga Kalian bisa lihat di gambar ini, ini adalah contoh dari bioma, yaitu gurun Bagaimana ciri atau karakteristik bioma? Bioma biasanya terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer Yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali oleh tumbuhan Proses terbentuknya bioma terbagi menjadi beberapa jenis Masing-masing bioma memiliki karakteristik serta ciri khas tertentu Ciri khas dari suatu bioma, adanya suatu vegetasi tertentu yang dominan pada suatu wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi iklim regionalnya Beberapa ciri bioma Yang pertama adalah, bioma dapat dikenali melalui pengamatan sederhana terhadap jenis vegetasi yang mendominasinya Yang kedua, interaksi terbentuk dari berbagai unsur lingkungan yang meliputi iklim, air, tanah, dan organisme-organisme pada suatu daerah tertentu Yang ketiga, terdiri atas komunitas klimaks atau sekumpulan berbagai macam populasi yang menjadi penanda melalui bentuk vegetasi utama yang mendominasi di suatu wilayah tertentu Yang keempat, komunitas hidupnya cukup stabil, kecuali apabila terjadi suatu hal yang mengakibatkan kondisi komunitas menjadi tidak stabil atau terganggu Dan yang kelima, nama bioma biasanya diberikan dengan melihat atau menyesuaikan dengan vegetasi yang mendominasi Kalian bisa lihat di gambar ini, ini adalah contoh bioma, yaitu hutan hujan tropis dengan beberapa hewan khas seperti rhinos dan lain-lain Apa saja fungsi bioma? Penentuan bioma dalam wilayah tertentu dilakukan bukan tanpa alasan, terkhusus pada aspek biologi yang berkaitan dengan pengklasifikasian berbagai jenis flora dan fauna Ada pun beberapa fungsi dari penentuan bioma Yang pertama adalah memudahkan proses pengelompokan jenis-jenis flora dan fauna yang baru ditemukan atau diketahui Yang kedua, mempermudah kegiatan pendataan berbagai jenis spesies flora dan fauna Yang ketiga, membantu agar penataan populasi tertentu bisa berjalan dengan lancar dan mudah Yang keempat, menjadi metode untuk mengetahui jenis flora dan fauna dengan mengamati cara hidup dari makhluk hidup tersebut dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya Yang kelima, dapat mengetahui berbagai jenis flora dan fauna berdasarkan cara hidupnya untuk menyelesaikan diri dengan lingkungannya Kalian bisa lihat di gambar ini, ini adalah beruang kutub yang hanya hidup di bioma tundra atau di daerah kutub Dia tidak mampu bertahan hidup pada bioma-bioma yang lain Oke, cukup sekian pembahasannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh